Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Song Song Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 merupakan bagian dari persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Nganjuk, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Nganjuk telah menggelar acara pelaksanaan kirap maskot yang bertempat di halaman gedung olahraga, Gor, Bung Karno Begadung. Acara digelar sekira pukul 14 WIB yang dihadiri Pej Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna yang diwakili oleh Kepala Bidang Pol Dagri dan Ormas Bakesbangpol Atim Swasono serta seluruh jajaran Forkopimda Nganjuk beserta Organisasi Perangkat Daerah, OPD, Kepala KPU Nganjuk, Arfi Mustafa Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur Eka Wisnu Wardana juga Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK juga Panitia Pemungutan Suara, PPS, Sekabupaten Nganjuk Pemilihan Kecamatan, PPK Dalam sambutannya, Arfi Mustafa mengatakan Pilkada 2024 merupakan bagian dari Soyalisasi Pilkada Serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2024 dengan membawa tema Pilkada Serentak sebagai sarana integrasi keberagaman budaya di Jawa Timur Dalam acara kirap maskot ini juga mendeklarasikan Pilkada Serentak tahun 2024 yang dibaca oleh seluruh tamu undangan Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan menyatakan dan berkomitmen untuk Satu, memujudkan Pilkada Serentak tahun 2024 sebagai sarana integrasi keberagaman budaya di Jawa Timur Dalam wawancara, Eka Wisnu Wardana mengatakan Saya kira Nganjuk sudah yang ketujuh Nganjuk menerima kirap maskot dari Kabupaten Madiun yang kemudian setelah diterima akan dikirapkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk Nganjuk menerima kirap maskot dari Kabupaten Madiun yang kemudian setelah diterima akan dikirapkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang nanti di tanggal 21 akan diantarkan ke kota Kediri Jadi kirap maskot ini sebagai seorang integrasi keberagaman Si Jaleh Jatuh memilih, jadi ada merah, merah hijau itu merupakan simbol khas dari Jawa Timur Bahwa merah itu merupakan semacam binatang asli Jatuh Timur yang menjadi pekerja kita Kita berharap dengan tetan Kediri Jatuh Seneng Bareng Kita menyelenggarakan Kediri Senta ini dengan seneng bareng Jadi ini pesta demokrasi, pesta itu kan bergembira ria Bersuka cita, ya mari kita laksanakan Kita sukseskan bersama-sama Kediri Senta ini dengan seneng bareng Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa Terima kasih